Ku kagum kini caramu menciptaiku Kau selalu ada tu Tak terbatas kuasamu Tak terduga caramu Tak terduga caramu Kau yang kuandalkan Di setiap langkah hidupku Tak terbatas kasihku Tak terduga caramu Kau yang ku percaya Di segala musim hidupku Tiada terbatas kuasamu Tuhan, tiada terbatas kasihku Alam hidup kami Alam hidup kami Terima kasih Tuhan, tiada terbatas kuasamu 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 Tuhan, tiada terbatas Tuhan, tiada terbatas kuasamu 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 Bapak, urapi hambamu, jaga hati hambamu, kami doa Tuhan, pengurapan Tuhan, penyucian akan terjadi. Dan kami percaya Tuhan sanggup ubahkan yang biasa, yang luar biasa, yang lemah, jadi kuat, yang tidak layak, jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir yang menyaksikan diberkati sempurna. Berbicara lah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, sama-sama kita katakan. Amin, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silahkan duduk, saudara, terima kasih buat semua yang sudah melayani, dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom, sekali lagi, shalom. Haleluya dalam Tuhan, ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita, pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan-kiri berdepan belakangmu, dengan senyuman katakan, mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal dua-tiga orang, kiri-kanan berdepan belakangmu, dengan senyuman yang paling manis, ya, haleluya. Terlihat wajah-wajah sudah gajian. Saya mencium aura-aura aroma-aroma THR, haleluya. Pak Pendeta belum turut berdukacita. Tapi saya percaya tetap semuanya dalam sukacita Tuhan, karena Tuhan Yesus baik dalam kehidupan setiap kita. Dan saudara, hadir tempat ini, walaupun cuaca hujan, saudara, hadir tempat ini artinya saudara orang-orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, orang yang cinta Tuhan, setia sama Tuhan, janji Tuhan. Hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan-kirimu kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, langsung saudara yang mau kitab kita, mau angkat alkitab kita. Alkitab juga boleh, alkifon juga boleh. Yang gak boleh kita angkat tangan juga boleh sama-sama. Dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya, sanggup memberkati aku. Dan hari ini, aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan yang sama-sama kita katakan. Amin. Kita buka Yonestik ayat 16. Sudah memasuki bulan Natal hari pertama. Di bulan terakhir di tahun 2024. Kita akan masuk pada salah satu ayat yang seringkali. Jadi ada hafalan pada saat Natal. Dan saya percaya, banyak yang gak perlu liat alkitab sudah hafal ayat ini. Haleluya. Iya, Pak Panita, sudah di luar kepala. Saking di luar, hilang entah kemana. Yuk, sama-sama kita baca. Tiga, iya. Karena. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa. Melainkan. Sekali lagi, saudara. Di bagian awal dikatakan apa? Karena begitu besar kasih alakan dunia ini. Sehingga ia telah apa? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya mau bilang, saudara. Mengaruniakan anaknya. Ini punya makna menyediakan keselamatan. Sama-sama bilang, sama-sama saya menyediakan keselamatan. Sama-sama bilang, sama-sama saya menyediakan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang adalah pribadi yang maha menyediakan. Sama-sama bilang, sama-sama saya maha menyediakan. Kalau saudara buka kamus besar PES Indonesia. Saudara akan menemukan bahwa bicara tentang maha. Itu punya makna artinya sangat amat, teramat atau besar. Sekali lagi, maha KBBI. Itu artinya sangat amat, teramat dan besar. Saudara. Artinya memiliki kemampuan yang sangat besar untuk menyediakan. Saya mau bilang, saudara. Allah kita adalah pribadi yang punya kemampuan yang sangat-sangat besar untuk menyediakan. Karena dia adalah maha menyediakan. Sama-sama bilang, sama saya alam maha menyediakan. Amin. Ini sejalan dengan kejadian fasalnya yang ke-22, ayat 14. Sama-sama yang surah di sana bilang, aku diberkati. Tiga, iya. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung. Tuhan akan. Dalam kinceng versinya bilang begini, saudara. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. Atau kata Jehovah Jireh ini punya makna atau yang bicara tentang bahasa aslinya Jehovah Yireh. Terdiri dari dua suku kata, yaitu bicara tentang Yir dan Eh. Allah melihat dan Allah menyediakan, saudara. Dan ini adalah salah satu dari nama Allah berdasarkan sifatnya yang maha menyediakan. Sama-sama sekali lagi bilang, sama saya sifat Allah. Nama Allah. Sama-sama bilang, sama saya maha menyediakan. Tapi mungkin akhirnya saudara bilang, sama saya bapak pendeta. Kalau Allah adalah Allah yang maha menyediakan. Kalau Allah adalah sifatnya maha menyediakan. Kenapa saya belum melihat apa yang Tuhan sediakan menjadi bagian saya? Kenapa saya belum melihat mujizat? Kenapa saya belum melihat pemulihan? Kenapa saya belum melihat jawaban doa? Kenapa saya belum melihat Tuhan menyediakan buat saya? Saya mau bilang, saudara. Tuhan maha menyediakan. Itu bicara tentang kemampuan. Tetapi penyediaan bukanlah tujuan akhir. Karena tujuan utama Tuhan adalah mendatangkan kebaikan. Roma 8 dan 28. Alat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk? Mendatangkan kebaikan. Jadi dalam keadaan bicara tentang ketidak ketersediaan pun, dalam keadaan Tuhan tidak menyediakan pun, Tuhan mau kita mencapai yang namanya kebaikan. Artinya apa? Tuhan bisa pakai ketiadaan untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Untuk membahas untuk membahas satu jurul khutbah, yaitu bicara tentang Tuhan yang maha menyediakan. Sama-sama bilang, sama-sama bilang sama saya Tuhan yang maha menyediakan. Sama-sama bilang sama saya yang tidak menyediakan. Gimana tuh Pak Pendeta? I'm clear kalau begini Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, Tuhan yang maha menyediakan. Tuhan seringkali bisa menjadi Tuhan yang tidak menyediakan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita paham ini, maka respon kita bisa benar. Respon yang benar akan membawa kita pada segala yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. So, kapan Tuhan yang maha menyediakan tidak menyediakan bagi setiap kita? Yang pertama saya mencatat adalah ketika belum saatnya. Sama-sama bilang sama saya belum saatnya. Sama-sama bilang sama saya ketika belum saatnya. Kisah Alkitabnya dimana Pak Pendeta? Saudara nanti bisa baca di rumah. Kalau saudara ingat baca di rumah Alkitab. Karena kalau saudara sudah pulang biasanya ingat makan dimana. Nonton apa ini. Atau berburu diskon Natal dimana kita. Haleluya. Tapi kalau saudara baca kisah Yusuf, saudara baca kisah Daud, saudara akan menemukan bahwa Tuhan tidak menyediakan karena belum saatnya. Yang pertama karena belum waktu Tuhan. Yang kedua karena belum ada kesiapan saudara. Dan saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita pelajari kisah Yusuf, saudara. Tuhan sudah kasih mimpi saat Yusuf usia berapa tahun? Berapa tahun? 17. Tuhan jawab, Tuhan sediakan pada usia berapa? 12. 17 pas saya turun, dia mundur. Oh darah, Yesus emosi. Malam-malam begini. 17 dia mimpi. 30 dia disediakan. Daud usia berapa pada saat Samuel datang? Ini Kristen bukan sih? 7. Alkitab mana yang kau baca? Saya mau bilang saudara, usia 13. Beberapa referensi mencatat usia 13. Dan akhirnya Tuhan realisasikan pada usia 30 tahun juga, saudara. Saya mau bilang saudara, Tuhan punya waktu yang terbaik, katakan amin. Sesuatu yang baik jika dianugerahkan di waktu yang tidak terbaik, tidak tepat, bisa menjadi sesuatu yang buruk. Saya pernah kasih analogi. Kalau kita kasih anak SD 2 tahun, Fortuner, bumbum kari itu, saudara. Betul ya? Makanya sesuatu itu ada waktu yang terbaik. Tugas kita yang pertama, sama-sama bilang sama saya sabar. Sama-sama bilang sama saya percaya waktu Tuhan. Tapi ketika saya merenungkan ini, saudara, Tuhan bukakan dalam hati saya begini, saudara. Bukan hanya bicara tentang kesabaran, tetapi juga kita harus memantaskan diri atau mempersiapkan diri. Sama-sama bilang sama saya memantaskan diri. Sama-sama bilang sama saya mempersiapkan diri. Karena kalau saudara ingat bangsa Israel, 40 tahun mereka di Padanggurun, padahal seharusnya maksimal itu, saudara. Sesantai-santainya harusnya cuma satu bulan dalam perjalanan, saudara. Tapi menjadi 40 tahun, karena mereka tidak mempersiapkan diri mereka, saudara. Pertanyaan saya, siapa yang paling berperan penting untuk mereka menjadi siap? Apakah Tuhan atau diri mereka sendiri? Yang diri sendiri pulang ke tangan. Yang Tuhan boleh angkat tangan. Yang enggak tahu apa-apa boleh angkat tangan. Yang Tuhan boleh angkat tangan. Yang diri mereka sendiri boleh angkat tangan. Yang udah lapar angkat tangan. Pendeta tanya cuma. Yang mau bilang ya, yang paling berperan penting itu diri mereka sendiri, saudara. Tuhan siapkan prosesnya, tetapi yang berperan penting karena ada free will itu diri mereka sendiri. Dalam kehidupan setiap kita, saya mau bilang ya, seringkali Tuhan tidak menyediakan karena kita belum memantaskan kita, diri kita, belum mempersiapkan diri kita. Saya mau bilang, kabar buruknya sekaligus kabar baik. Dia Tuhan yang sabar menanti kita siap. Jadi kalau kita enggak mempersiapkan diri, satu quotes buat saudara soal penantian. Saya mencatat begini, saudara. Seringkali penantian akan terus menjadi penantian karena kita tidak melayakan atau memantaskan diri kita. Saudara minta Tuhan sediakan berkat yang besar, tapi kalau saudara enggak pantaskan dirimu, enggak layakkan dirimu, enggak siapkan kapasitas dirimu. Saya mau bilang, saudara, itu bisa berbahaya buatmu. Ada teman saya yang saya kenal, saudara, tiba-tiba terima berkat besar, warisan besar, hidupnya hancur sampai hari. Kenapa? Karena enggak siap. Kalau saudara minta Tuhan, kasih aku bisnis dengan omset yang besar. Tapi kalau saudara enggak memataskan diri, saudara terima itu, saudara. Itu bisa bikin kau stres. Makanya apa? Tuhan tunggu kita siap dulu. Saudara yang belum siap, bisa-bisa Tuhan enggak akan sediakan. Jadi pastikan, pantaskan dirimu, siapkan dirimu. Kalau kau sudah siap, Tuhan pasti sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sabar. Bilang sama yang ngomong, siapkan dirimu. Tuhan pasti menyediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, yang kedua, saudara, kapan Tuhan menyediakan? Kapan Tuhan yang maha menyediakan, tidak menyediakan? Yang kedua, ketika itu bukan untuk kita. Sama-sama bilang sama saya, bukan untuk kita. Sama-sama bilang sama saya, ketika itu bukan untuk kita. Kita baca Matthew 7, ayatnya yang ke-11. Yang surat di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Tiga, ya. Jadi, apalagi, Bapakmu yang di sorga, ia akan apa? Memberikan yang baik kepada mereka yang sama-sama bilang sama saya, Tuhan kita baik. Sama-sama bilang sama saya, Yesus kita baik. Sama-sama bilang sama saya, dia menyediakan yang terbaik. Yang kedua, kapan Tuhan yang maha menyediakan, tidak menyediakan? Adalah ketika apa yang kita minta bukan yang terbaik bagi setiap kita, saudara. Saya selalu bilang, sehebat apapun kita, seberpengalaman apapun kita, sepintar, secerdas apapun kita, kita manusia yang terbatas, yang bisa salah. Kadang-kadang bisnis yang kita pikir baik, ternyata di depan ada hal yang berbahaya buat setiap kita. Ada seorang pebisnis, dia melangkah, dia pikir bisnis itu baik, ternyata ada penipuan di ujung sana, saudara. Kadang-kadang pekerjaan yang kita pikir baik, itu ternyata, saudara, bisa ada bahaya di depan sana. Saya pernah kasih kesaksian di tempat ini, saudara. Ada satu tender, waktu saya masih seorang yang bekerja dalam dunia bisnis properti, saudara. Ada satu tender, saudara, yang nilainya, fee-nya buat saya, itu em-eman, saudara. Buat saya itu gede banget, gede banget, gede banget, saudara. Buat sultan, pelapa gading, warakas, dan sekitarnya mungkin, oh my God. Em-eman is very cheap for us. Tapi buat saya itu gede banget, saudara. Saya sudah siapkan diri saya untuk jadi orang kaya. Saya sudah siapkan diri saya untuk jadi sultan. Saya sudah rencana untuk beli cincin dan gelap. Jam tangan ratusan juta. Supaya kalau saya shalom enggak, shalom enggak. Shalom, hallelujah. Tapi Tuhan enggak sediakan. Saya sudah lakukan, tapi Tuhan enggak sediakan. Saya sudah berusaha, sudah memantaskan diri saya, tapi Tuhan enggak sediakan. Kenapa? Karena ternyata itu bukan yang Tuhan sediakan buat saya. Karena Tuhan tahu di depan ada bahaya. Di mana kalau saya gol saat itu, 12 tahun kemudian saya akan masuk penjara 12 tahun. Saya mau bilang ya, kalau Tuhan enggak sediakan. Padahal kita sudah lakukan bagian kita. Artinya saya mau bilang, saudara, itu bukan untuk kita. Katakan amin. Kita harus lakukan bagian kita dengan baik. Tapi jangan ngotot sama Tuhan, saudara. Karena kadang-kadang yang kita minta itu bisa membahayakan kita. Anak saya berumur belum 2 tahun. 1 tahun 8 bulan. Tapi sudah pintar ngomong. Dari 1 tahun dia sudah pintar ngomong. Makanya ngomong terus dia. Makanya dari umur 1 tahun setengah saya sudah ajak dia debat pilkada, saudara. Saya sudah bahas, oh ini calon ini visi-visinya gimana menurut kamu. Dia bahas, saudara. Dan dia, kalau ngomong, dia suka minta, saudara. Apapun dia minta, saudara. Seandainya dia lihat deterjen cair misalnya, itu pembungkusnya menarik. Betul ya. Itu bentuknya cair, wanginya juga harum, wangi sepanjang hari. Betul ya. Kalau dia minta sama saya, papi minum, papi mau minum, papi mau minum. Saya mau bilang, saudara. Sekalipun dia jungkir balik, saya gak akan sediakan buat dia. Betul ya. Sekalipun dia nangis salto sambil kayang, saya gak akan kasih buat dia. Sekalipun dia gelantungan sambil nyanyi, apete, 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 iya. Anak saya tuh, waduh, gak tau terkontaminasi dari mana, saudara. Saya masih tidur, dia udah, apete, 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 apete. Oh Tuhan. Tengah malam saya lagi tidur, dia dudukin, apete, apete, apete. Darah Yesus. Saya sampai bilang, kenapa gak ada lagu lain? Apete, apete, terus. Memang papamu mantan-mantan boy, benak. Tapi masa, apete, 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 apete. Saya mau bilang, saudara. Papanya aja lagi belajar lagu. Holong do tuho. Saya ma itu. Saya ma su de. Semua. Enggak usah, enggak usah. Itu lagu Rohana, semangat banget, janyinya. Darah Yesus. Horasbah. Haleluya. Ini mau bilang sekali lagi, saudara, ya. Oh Tuhan. Sekalipun dia mau salto, saya enggak akan kasih. Kenapa? Kan itu bisa berbahaya buat dia. Begitupun Tuhan dalam hidup kita. Saya mau bilang ya, kalau Tuhan enggak kasih, kita sudah berusaha, tapi Tuhan tetap bilang, no. Sama-sama bilang sama, saya jangan maksa. Sama-sama bilang sama, saya jangan ngotot. Dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, termasuk dalam cinta. Shalom anak muda yang belum menikah. Kalau Tuhan sudah putuskan, jangan balikan. Shalom anak muda. Kalau Tuhan sudah putuskan, jangan balikan. Tuhan, enggak bisa Tuhan. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, dianya udah enggak. Kalau Tuhan bilang, janganlah. Saya mau bilang saudara, balikan sama mantan, sama seperti kau membaca buku yang sudah pernah kau baca. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Endingnya akan selalu sama. Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan sudah kasih titik, jangan kasih koma. Amin. Saya mau bilang saudara, tapi kabar baiknya begini, kalau Tuhan enggak kasih apa yang kita minta, Tuhan pasti sudah siapkan yang lain yang jauh lebih baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, sabar. Bilang sama yang ngomong, percaya sama Tuhan. Tuhan punya yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang memusik boleh siap-siap banju ke depan saudara. Kapan Tuhan yang mau menyediakan, tidak menyediakan bagi setiap kita, adalah ketika iman dan kesetiaan kita sedang dilatih atau diuji. Sama-sama bilang sama saya iman. Sama-sama bilang sama saya kesetiaan. Sama-sama bilang sama saya dilatih. Sama-sama bilang sama saya diuji. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ketiga saudara. Sama-sama kita baca. Tiga. Yak. Saudara-saudara ku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai. Ayat tiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan apa? Sama-sama bilang sama saya ujian iman. Sejalan dengan 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan apa? Ayat terakhir kita. Tiga. Ya. Bergembiralah karena akan hal itu. Sekalipun apa? Pencobaan. Ayat yang ketujuh. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan apa? Kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada apa? Yang diuji kemurniannya dengan sehingga kamu memperoleh apa? Kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya mau bilang saudara Seperti yang saya bilang bagian awal Penyediaan bukanlah tujuan akhir Tuhan Penyediaan hanyalah proses Hanyalah bagian Untuk supaya kita mencapai kebaikan yang Tuhan sediakan Artinya begini saudara Ada saat dimana Tuhan bisa izinkan ketidak tersediaan Untuk apa? Membawa kita pada kebaikan Karena saya mau bilang saudara Berkat Pemulihan Mujizat Jawaban doa Tidak akan menjamin Kau akan masuk sorga Hello Saudara boleh jadi orang yang tiap hari terima berkat Tapi bisa jadi Kau tetap menuju ke neraka Kau bisa jadi orang yang tiap hari terima mujizat Bahkan lakukan mujizat Tapi tetap menuju pada kebinasan neraka Saudara Kau bisa jadi orang yang tiap hari Menerima jawaban demi jawaban yang luar biasa Setiap doa Tuhan jawab Bahkan sebelum doa Tuhan udah jawab duluan Tapi tetap menuju pada kebinasan neraka Karena semua itu Karena semua itu bukan jaminan Kalau kita mencatat Yang membawa kita pada keselamatan adalah iman Saya pernah bahas Matthew 7 ayat 21-23 Bukan setiap orang yang berseru Kepadaku Tuhan 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 akan masuk dalam kerajaan sorga Pada hari terakhir Itu tidak menjamin keselamatan Makanya Tuhan izinkan ketiadaan Ketidak tersediaan Untuk melatih iman kita Supaya kita bisa mencapai keselamatan yang sudah Tuhan sediakan Karena saya mau bilang ya Kalau kita melihat baru percaya Itu bukan iman Itu pembuktian sodara Tapi justru Dalam ketiadaan iman kita dilatih sodara Karena justru ketika kita tidak melihat Tapi kita tetap percaya Saat itulah iman kita sementara menjadi besar Betul ya Jadi makanya Tuhan bisa izinkan Ketidak tersediaan untuk melatih iman kita Dan juga apa Kesetia Saya akan tutup dengan kesaksian saya sodara Saya datang di Jakarta tahun 2007 Saya nyampe Jakarta tahun 2007 Saya ngerasain Kejamnya Ibu kota Lebih kejam daripada Ibu tiri indosiar Lagi-lagi enak Zoom out lagi Saya merasakan Belum 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 Biasa dulu Biasa dulu Saya merasakan sodara Kejamnya ibu kota Itu lebih kejam daripada Ibu tiri indosiar Telat 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 Sekali lagi Ibu tiri indosiar Akanku hancurkan kehidupannya Bramakumbara Saking kejamnya Ibu kota ini Sedara Hidup susah Tapi akhirnya Tahun 2008 Akhir Saya memutuskan Untuk hidup baru Untuk dibaptis Melayani Tuhan Tapi apakah hidup saya langsung berubah 180 derajat Semua serba tersedia No Justru Sudah melayani Tuhan Malah kelaparan Justru sudah melayani Tuhan Malah kekurangan Saya pernah punya uang Cuma 3 ribu Cuma bisa beli roti Jam 3 subuh Kelaparan Cuma bisa beli roti 3 biji 3 ribu Sudara Di belakang Balai Sarbini Saya pernah punya uang 30 ribu Untuk apa Untuk pelayanan 25 ribu Naik ojek 5 ribunya naik Kopaja Sampai menteng Dari menteng Jalan kaki Sampai Sudirman Sudara Kelaparan Iya Wes nangadong Ngepeng Campur-campur Loko iso Ya setara gue Bibir-bibir gue Koyong Liyur Liyur dah Papat sitku lipat Gupai-gulai Gulai-gulai Saimai Tunggu Tunggu Sampai bilang Sekali lagi Sedara Akhirnya saya bertahan hidup Dengan apa Air keran Bayangin Air keran itu Yang membuat saya Bisa bertahan hidup Orang bilang Tampang boy band Korea Bertahan hidup Dengan air keran Itu cacing dia Berlora dalam perut Sarangnya Opsa Gincana ya Tapi Saya pernah taruh di instagram saya Saya berterima kasih sama Marcel di masa lalu Kenapa? Karena sekalipun dia tidak melihat Tuhan menyediakan Dia tetap setia sama Tuhan Dan saya boleh memperoleh hasilnya hari ini saudara Upahnya hari ini Saya mau bilang saudara Kalau Tuhan belum sediakan Tuhan lagi mau melatih iman dan kesetiaanmu Tetap percaya Tetap setia Orang yang bertahan sampai akhir Akan melihat mahkota kehidupan Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Bilang sama kanan kirimu Tetap percaya Tetap setia Tuhan pasti menyediakannya bagimu Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yang diberkati melampaikan tanganmu Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan Haleluya 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 Sama-sama tenukan hati kita di hadapan Tuhan Terima kasih Tuhan Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus Kau yang mahatan Dan menilai hidup Tak ada yang Katakan telah kulihat Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan